Selain nasi goreng gulung, juga disajikan belut panggang sebagai menu utama. Sebagian orang mengakui gemar makan belut karena punya khasiatan untuk. Rumah makan yang terletak di Jalan Sri Sudewi telah naipura kota Jambi ini menawarkan menu yang berbeda. yakni nasi goreng gulung telur dan panggang belut. Cara pembuatannya sangat berbeda. Telur dadar besar dibuat terlebih dahulu dan setelah matang barulah disiapkan bumbu yang terdiri dari bawang putih, bawang merah, dan cabai merah. Setelah bumbu digiling kemudian ditumis dan dicampur dengan saus tomat, kecap manis, serta telur untuk menambah cita rasa bagi nasi gorengnya. Dan jika telah matang, nasi ditaruh ke dadar telur kemudian digulung membentuk balok sepanjang 20 cm. Harga seporsi makanan ini hanya 12.500 rupiah saja. Selain nasi goreng gulung juga disajikan belut panggang sebagai menu utama. Sebagian orang mengakui gemar makan belut karena punya khasiat tertentu. Ini belut bakar, Pak. Bakar. Kenapa? Wih rasanya enak, Pak. Lagi pula baik untuk badan saya, badan saya kurus, menambah darah. Sang pemilik awalnya hanya coba-coba membuat menu tersebut. Namun hasilnya justru digemari banyak orang. Ini menu nasi apa ini dari mana? Ya, ide sendirilah. Sendirilah? Iya. Untuk belutnya? Untuk belutnya juga. Ya, karena di Jambi kan belum ada yang manggang belut, kayak gitu. Jadi saya coba-coba, kayak gitu. Dalam sehari tidak kurang dari 20 kg belut habis dijual. Dengan omset penjualan mencapai 5 juta rupiah per hari. Botok tulang ayam, itulah nama makanan ini. Jika biasanya isi botok terdiri dari tahu, tempe, dan lam toro, botok yang satu ini justru berisi tulang ayam. Wigit dan Wagiyati, pasangan suami istri pembuat botok ini mengaku telah lama menyimpan resep botok tulang ini. Selain itu, pasangan suami istri yang juga penjual sate di Madiun ini ingin memanfaatkan tulang yang tersisa. Dan botok tulang? 30 tahun. Itu kenapa alasannya kok tulang dibuat botok itu? Daripada tulangnya dibuang, lebih baik dibikin botok. Memasak botok tulang ini cukuplah mudah. Sebelum dimasak, daging ayam dipisahkan dari tulangnya. Lalu tulang yang sudah dicuci, dimasak hingga mendidih. Setelah itu rebusan tulang pun dicampur dengan berbagai macam bumbu. Setelah mendidih, ditambahkan santan kelapa dan dibiarkan hingga mendidih. Terakhir barulah botok tulang yang sudah matang dimungkus dengan daun pisang dalam keadaan panas. Su Lasmi, salah satu pelanggan tetap botok tulang mengaku sangat mengemari masakan ini. Ini makan apa ini, Bu? Makan botok tulang. Itu rasanya gimana sih, Bu? Rasanya ya pedes, enak, pantat. Tak heran jika botok tulang buatan wagid dan wagiyati selalu kebanjiran pembeli. Dalam sehari, mereka bisa menjual hingga 100 bungkus. Satu bungkus dihargai 2.000 rupiah. Agar lebih nikmat, botok tulang bisa dimakan dengan lontong. Namun jika tidak suka, botok tetap bisa dinikmati tanpa makanan pendampi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.